Baik, selamat pagi, siang, dan malam semua. Kami dari Komplok Fitur Talk akan mempersembunyikan Fitur Talk di sampel type dan di page kami. Next. Jadi, Fitur Talk itu merupakan konsep aplikasi lemari Fitur Talk. Next. Jadi, ini gambarannya yaitu aplikasi ini membunuhkan user untuk mencoba pakaiannya secara langsung dan dapat membeli produk-produk asian langsung. Next. Nah, ini adalah bisnis model canvas kami. Kami menemukan, menggagas aplikasi ini karena melihat adanya tiga permasalahan utama, yaitu fitting room terbatas, kemudian masalah malas, COVID-19. Dan kami menemukan bahwa tokoh-tokoh pakaian mengarasi masalah ini dengan membatasi jumlah pakaian yang dapat dicoba di Fitur Talk dan juga dari saat pandemi ini melarang pelanggan untuk menggunakan Fitur Talk. dan juga adanya aplikasi seperti Kosep Space App dan Kosep App. Kemudian, solusi yang kami tawarkan yaitu Fitur Word Drop, yaitu yang mempunyai pengguna untuk mencoba pakaian tanpa harus ke toko. Nah, customer dari target kami yaitu adalah pria dan wanita yang mencoba fashion dan melupakan karyawan yang sibuk dan sekitar usia 20 sampai 30 tahun. Nah, untuk awal-awal permulaan bisnis sedangkan, kami menargetkan orang-orang Indonesia. dan kemudian untuk Unique Value Proposition. Nah, di sini hal unik dari aplikasi kami itu yaitu kami bisa memperlakseskan pengalaman belanja dalam aplikasi dan dengan konsep yaitu Fitur Drop for the Fashion. Kemudian, kelebihan dari aplikasi kami yaitu karena pertama untuk Indonesia, kemudian kami juga beran dengan brand-brand lokal dan kemudian menggunakan AI dan menggunakan user training dan kemudian user. Kemudian, untuk memasarkan perut ini, kami memanfaatkan channel yaitu digital ads, social media, kemudian menggunakan promo-promo menarik seperti user invitation promo, dan juga memberikan reward untuk customer yang setia. untuk biaya yang akan dikeluarkan untuk membuka bisnis ini, itu dari maintenance system, temporary, biaya operasional, advertisement, hosting, dan server. Dan kemudian kami mendapatkan pendapatan dari 10% komisi dari penjualan brand-brand produk-produk brand lokal. Kemudian, untuk mengukur bisnis ini berjalan tetidak, dan kami menggunakan total algoritma dan distribuer data-data, kemudian jumlah brand yang bekerja sama, jumlah pakaian yang dijual, dan juga jumlah pengguna yang menggunakan aplikasi kami. Oke, selanjutnya. Oke, jadi untuk cover belakang, nah, lebih detailnya itu sebagian pelanggan kami menggunakan beberapa editor, editor, dan bahwa saat berbelanja, pelanggan toko kadang sulit menemukan fitting room, dan bahkan jumlahnya terbatas, sehingga menemukan antrian yang panjang, yang menyebabkan rasa bosan dan malas. Nah, dan apalagi saat ini pandemi COVID-19, pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia untuk social distancing, dan juga pelanggan akan merasa tidak aman untuk mencoba pakaiannya langsung akibat karena adanya takut terpapar virus corona. Jadi, berdasarkan dari permasalahan yang sudah dibahas oleh QC ini di bagian latar belakang kami membuat aplikasi ini, jadi kami menemukan ide bahwa satu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan sebelumnya yang sudah disebutkan adalah bagaimana dengan cara seorang customer itu dapat menggunakan sebuah aplikasi yang dimana mereka dapat mencoba pakaian mereka secara langsung tanpa harus mengantri ataupun pergi ke toko secara direct ataupun langsung ke toko-nya untuk mencoba. Jadi, solusi ini yang kami harapkan dapat menyelesaikan ketiga permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, next slide. Oke, jadi kami sudah langsung ke drop ini kami memakai tiga prinsip, yaitu yang pertama ada easy, kemudian flexibility, dan useful. Jadi, untuk prinsip easy, jadi kami mengharapkan bahwa user dapat ke depannya setelah menggunakan virtual drop dapat lebih mudah berbelanja karena dikarenakan segalanya sudah menggunakan digital ataupun by mobile app. Jadi, semua akan lebih dipermudah. Kemudian flexibility juga user dapat mencoba pakaian tanpa harus ke toko dimana mereka memiliki fleksibilitas jadi mereka tidak harus datang ke toko untuk mencoba secara langsung. Kemudian useful yang kami harapkan filter drop ini dapat berguna bagi user ke depannya untuk menentukan klara vision yang mereka sukai atau yang akan mereka gunakan untuk sehari-hari. Oke, kemudian cara kerjanya dari filter drop ini ada empat langkah yang utama yaitu yang pertama dari foto jadi yang pertama user akan memotret atau memfoto dirinya sendiri kemudian ia dapat langsung memilih pakaian yang akan dicoba kemudian di dalam aplikasi juga mereka akan dapat membeli pakaian yang mereka coba secara langsung dan akan langsung dikirimkan nah, dan kemudian finalnya adalah mereka dapat menemukan pakaian yang cocok yang dapat digunakan sebagai outfit of the day mereka. Baik, kami telah menganalisis komputer-komputer yang kami yaitu terdapat MyDressing, Croset Space App, Croset Space App, Stations, New Croset dan masing-masing aplikasi ini memiliki konsep yang sama yaitu aplikasi virtual wardrobe jadi untuk MyDressing itu kelebihannya dapat meng-crop dan meng-organisasi foto begitu juga hot apps dengan lengkapi dengan fitur belanja kemudian untuk Croset Space App itu juga dilengkapi dengan fitur tracking pakaian yang juga dapat di-share kemudian setelah di-share itu juga adanya organisasi kategori dan juga dengan update mengenai fashion terbaru kemudian Yorclose-nya kemudiannya dapat meng-kategorikan pakaian dengan tracking dengan kalender dan scan dan mencari sesuai warna dan belanja online nah kemudian untuk aplikasi film drop sendiri dapat supaya user dapat mensualisasi kan pengalaman sessionnya dalam aplikasi dan juga digunakan AI untuk membelanja user dan dapat hasil foto dapat di-organisasikan berdasarkan kategori dan user dapat belanja kemudian berdasarkan price branding market review nah semua aplikasi ini free dan ada berapa yang menggunakan internet purchase dan untuk branding hampir semua komputer menggunakan digital advertisement dan untuk master review target sebagai semua komputer menggunakan pengguna-mengguna saya berbahasa inggris terutama untuk closet space app station dan closet menarikan hanya untuk orang amerika saja jadi untuk food club ini kami mempunyai aplikasi ini free dan hanya ada in-app purchase yaitu untuk membeli pakaian kemudian kami brandingnya menggunakan digital advertisement bekerjasama dengan local brand dan menggunakan promo invitation dan reward special kemudian maka itu aplikasi ini karena targetnya adalah orang Indonesia jadi kami memulakan berbasis bahasa Indonesia dan berkakan bekerjasama dengan brand-brand lokal di Indonesia nah jadi untuk rangkumannya kelebihan dari aplikasi kami yaitu kami adalah market yang pertama yang masuk pasar pertama kali di Indonesia dan kemudian kami mengelisah aplikasi ini sesuai dengan kemudahan pengguna yaitu user friendly mungkin untuk memberikan kemudahan experience berbelanja kemudian kami akan bekerjasama dengan brand-brand lokal di Indonesia dengan harap dapat membantu berkembangan brand lokal di Indonesia dengan aplikasi ini kami nantinya akan lengkapi dengan artificial intelligence dalam menggunakan mini fashion untuk business model kami menggunakan marketing yaitu social media dan ikan bank keyboard dan pendapatan kami akan mendapat dari 10% komisi penjualan dari penjualan brand-brand lokal kemudian modern berbisiknya berarti aggregator kami menjual banyak brand-brand lokal dalam satu platform aplikasi kami dan teknologi kami menambahkan artificial intelligence dalam aplikasi kami selanjutnya target target dari bisnis ini adalah yaitu pertama yang menarikkan orang-orang Indonesia terutama untuk daerah Sumatera dan khususnya kumaria kami menarikkan pada bulan pertama itu terdapat 10 orang yang mendown ops kami kami akan lebih memfokuskan pengguna wanita dimana pria karena kami melihat bahwa pengguna wanita lebih suka berbelanja dan tertarik dengan fashion dan untuk usia kami katarian untuk para pekerja yaitu usia produk yaitu sekitar 20-30 tahun yang memiliki hobi dominan tersadat fashion fotografi dan juga yang mungkin sibuk dan tidak punya waktu untuk mengantri dalam pergi mengantri dan yang tertarik dengan promo-promo nah untuk biaya yang dibutuhkan untuk buka bisnis kami untuk modal tahun pertamanya sebutkan sekitar 235 juta dengan biaya yang dikodalkan yaitu gaji karyawan dan operasional kemudian maintenance system iklan, server dan hosting baik di bagian resiko ini yang pertama ada pasar dan di bagian pasar ada sejak pandemi ini konsumsi sudah sangat berkurang dan yang kedua ada kebiasaan yaitu user belum terbiasa dalam menggunakan fitur aplikasi kami yang kami sediakan dan lebih terbiasa menggunakan platform yang ada dan yang resiko terakhir adalah marketing yaitu strategi marketing kami tidak dapat mengulangi target yang sudah kami tetapkan strategi marketing yang pertama ada develop preparedness yaitu kami melakukan promosi melalui social media dan juga memungkinkan user untuk melakukan sharing melalui aplikasi kami ke social media yang kedua ada engagement kami memberikan promo yang menarik terhadap user agar dapat menarik user lain dalam mengunduh aplikasi kami yang ketiga ada maintain customer loyalty kami akan memberikan point reward dan promosi yang khusus di hari-hari spesial nah perkiraan keuntungan kami sebanyak 435 juta lebih dari estimasi keuntungan 10% komisi pada setiap transaksi selama 1 tahun pertama nah di tahun pertama di bagian traksi di tahun pertama dan tahun kedua kami lebih fokus ke pengembangan aplikasi kami berdasarkan customer feedback agar dapat memberikan user experience yang maksimal dan di tahun ketiga kami mulai mengejarkan strategi marketing kami sesuai target yang sudah kami tentukan dan bisa dilihat dalam rata-rata 5 tahun ini kami perkirakan target keuntungan kami sebanyak 1,9 miliar per tahun dan 100 ribu total pengudu aplikasi kami dan 7 ribu jumlah produk yang sudah dijualkan selama 5 tahun ini adalah tampilan dari UI page kami yang pertama ada landing page dan setelah itu user akan memasuki ke dalam sign up page sign in dan welcome to web page nah di sini setelah page ini user akan memasuki homepage dari tampilan aplikasi kami dan setelah itu user dapat mengakses fitur kami mengenai produk list di produk di sini akan memilihkan produk-produk yang sudah kami sediakan dan setelah itu user dapat melakukan selfie atau foto terhadap muka mereka dan dapat melihat deskripsi produk terhadap pakaian yang mereka sudah tentukan setelah itu user dapat menyimpan baju mereka sesuai dengan kategori yang sudah mereka tentukan dan di bagian wardrobe ini user sudah dapat melihat pakaian mereka yang sudah mereka kategorikan dan sudah tersimpan secara organized jadi selanjutnya untuk di bagian website jadi kami menggunakan halaman landing page ataupun homepage kami untuk aplikasi tool drop ini adalah dengan tampilan seperti ini seperti yang sudah didesain di sigma di sebelumnya jadi di sini ada benefitnya kemudian feature-nya kemudian screenshot beberapa tampilan dari prototipe aplikasi yang akan dibuat ke depannya kemudian ada link untuk download kemudian ada contact jadi kurang lebih untuk tampilan website-nya seperti itu karena ini hanyalah bagian dari profile kami ataupun hanya landing page dari aplikasi kami berikut ini berikut ini merupakan anggota dari tim FiturBlog saya Kishumi Vanessa sebagai CEO atau hustler dari FiturBlog kemudian Candy Junianto sebagai tim O atau list dari FiturBlog dan Steven Farum sebagai CTO atau hacker dari FiturBlog Demikian presentasi kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapapan terima kasih atas perhatiannya selamat Terima kasih